hai 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 bila rahmanirahim alhamdulillah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam keadaan berhijrah kepada Allah dan Rasul kemudian ia diragut oleh kematian maka sebenarnya pahalanya telah tersimpan di sisi Allah seorang ni dia sebabu nuzul dia lah utamanya turun kepada yang dinamakan sebagai Allah apa nama dia dia ni orang tua kemudian dia nak berhijrah juga ke Malina kerana kemudian dia mati dia tiba kematian orang tua tak larat sakit kemudian mati di tengah jalan di Tanim nama tempat tu Tanim tu antara Mekah ke Madinah tu ada satu tempat nama dia Tanim maka dia mati di situ kira dia lambatlah hijrah tu dia orang tua tak larat pergi hijrah juga pergi juga hijrah ke Madinah dia mati maka turun ayat ni siapa yang hijrah kepada Allah kemudian mati maka dia dapat juga haluk abuan dari sisi Tuhan jadi itu asbar nuzul dia lah saya lupa nama sahabat tu cuma dia orang Syekhul Kabir dia seorang yang tua tak larat tapi kerana semangat dia nak berhijrah tu dia pergi juga maka dalam riwayat ni dia minta tolong keluarga dia tolong bawa dia kan keluarkan daripada bumi Mekah pergi ke Madinah kemudian mati ya jadi ayat ni ada kaitan dengan hijrah hijrah tu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kalau ulama' kata kalau tempat kita tu teruk banyaknya kemungkaran je elok kita hijrah hijrah ke tempat yang lebih baik orang walaupun so akhirnya tak ada dah hijrah ni dah hijrah tu dah ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah tapi ada juga hijrah-hijrah tertentu yang bahkan wajib kalau boleh keluar keluar kalau keadaan situ rosak maka sunat sunat dia keluar cari tempat yang elok tempat yang baik melainkan dengan jihad ataupun dengan niat yang buah bahaya dia elok serupa juga hadis yang sahih dalam Riyadus Salih itu yang seorang laki-laki itu dia telah membunuh 99 99 orang ulama' menafsirkan 99 orang tu bunuh sengaja bukan bunuh yang sebab syarat bukan bunuh sebab mempertahankan diri tapi bunuh sebab apa? sebab sahaja sampai 99 orang dalam hadis itu dia ada beza kan di antara rahib dengan ulama' tengok mata hadis dia betul-betul dia tanya orang mana siapa dia kenal orang yang pandai luar lama kata orang pun bawa dia jumpa rahib tapi peristiwa itu bukanlah berlaku zaman Nabi Muhammad berlaku umat yang dahulu tapi Rasulullah cerita dia pergi jumpa orang buat dia jumpa rahib rahib ni ahli ibadat ahli ibadat tapi takda ilmu dia panggil rahib tak semualah dia uzlah dengan orang duduk sorang-sorang tu dia takda ilmu dia dengan ibadat je kan laki-laki tu pun tanya kata saya dah guna 99 99 orang ada tak harapan saya nak berubah rahib tu kata kau ni memang tak guna tak ada harapan kau ni dosa besar sengaja ni bukan cerita tak sengaja sengaja kalau tak sengaja ada lah wajah ada sengaja aku guna jadilah suatih cukup kotak suatih situ syarah-syarah hadith tu mengatakan orang pertama tu dia jahil dia takut dia kuakam dia dia hukum dengan hukuman yang juhal yang jahil ahli ibadat tu dia kalau takda ilmu bahaya hajim semayang hajim pasal sunat hajim sedukah dia tanya sifat dua beluh kerti lah sifat Tuhan yang wajib tahu berapa dia tahulah saya tegang tak sedih hajim takde lepas paduan takde lepas paduan itu yang kurang sikit makni makna uyah tu dia tahu saya sembah Tuhan jadilah tapi maya hajim puasa jangan cakap kita pun kalah dia kata kat laki-laki tu takda harapan kau ni kan pasal dia rasa dia borsi dia betul kan banyak ibadat banyak semayang saya ni mesti betul alai-alai kena bunuh jadi suatu orang hajim tanya kata kata ada lagi laki-laki ada lagi tak orang lain kan yang boleh saya tanya soalan laki-laki tu baru dah dia tunjuk ke seorang ulama orang yang alim dia pergi dia tanya untuk guru-guru ulama ini alim kata boleh tak saya nak tahu kan saya dah bunuh seorang 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 dengan sengaja bunuh orang ni berbalasan dia siapa yang bunuh orang dengan sengaja maka balasan dia balasan dia duduk dalam neraka jana selama-lama pasal orang beriman elok kan 6 orang boleh tikam seorang tengah striker gila saya baca-baca tu jangan takut mantan kalau takde ilmu agama macam mana kita nak selamatkan kita fikir maknanya takde ilmu agama tu ikut nafsu agama ajar kalau nak marah macam mana tahap dia takde ikut nafsu tu pergi pula komoh keberan elok bomoh pun kaki tembiran orang lain yang kena bunuh orang kata bomoh-bomoh pun nak kena tengok elok saya tahulah kalau bomoh tu betul takut ke Tuhan dia takkan beritahu nama orang kalau dia tahu pun dia aib kan 90 90 tekapan striker kembali bismillah 90 mati kawan tau nak kes tu kan pasal yang sebut lama tak ok viral macam mana anak-anak kita kalau takde ilmu agama macam mana nak suluh apa kita tak boleh nak kawal dia kita waktu kecil boleh duduk dengan kita besok dia dah remaja apa yang boleh kawal dia ilmu agama jangan harap lah ilmu lain ilmu agama akidah tasawuf dia kerana Tuhan macam mana apa hal lain apa haram Tuhan nak lepas-lepas kawan-kawan dia ingat kalau ada agama macam mana jadi kalau ni buka-buka paper benuh Malaysia ni macam tak aman dah pulak dah ganti berapa pemimpin dah macam tu sikit-sikit bunuh dan ni kalau ada anak kecil janganlah kita pandang sebelah mata lah ni kecuali anak banyak janganlah pergi biar main tak luar takut sama sekarang ni kan tapi nak buat macam mana dunia macam tu dah banyak-banyak lah kita baca kalau nak keluar rumah tu ini yang telah saya terima pada guru saya contoh amalan amalan ni merupakan amalan tuan guru Syedok Malau pedang Syedok Malau ni tak ajar kalau dia ada titik-kecil pun dia hurai dia mati mana ada tuan guru mati tinggal ustaz berapa titik orang menari dia menari itu banyak tapi hantu aminah 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 saya terima pada guru saya baca kalau nak keluar baca Allahu khairun hafizah wahuwa arhamun rahimin baca tu diceritakan Syedok Malau dia bawa kereta lah je kau nak pergi mengajak dia bawa lagi tapi tak pernah isi dia orang tu orang tu guru bawa laju orang tanya dia apa amalan untuk guru baca maka Allah sebaik baik pelindung ayat Al-Quran tu bukan tangkai ni ayat Al-Quran google ada phone baca berapa bawa kereta baca nak eksiden dia tak jadi eksiden kan guru tu bawa laju tak pernah kemalangan dia kata aku amat tu Allah khair habiza wahua arham rahim bismillah jalan zaman dan ni kan zaman dah osak anak kecil bunuh kelek lepul lepul laki laki tu pun balik pada cerita tu jadi saya dapat tu pada guru saya jadi saya ni tak layak nak ijazah banyak dosa tapi takpelah hati dasar kita nak beramal benda baik saya ijazah ijazah cakap saya terima saya terima daripada syekh do'am malam turun ke tuan guru syekh abdu ra'u turun ke saya saya ijazah ini do'a malam ni kita beramal macam-macam zaman sekarang ni takut kita tu kata ilmu agama ni penting daripada darjah satu tu dah didik tuhan tu ada tuhan tu kidam basuh awal-awal kau jangan berzina kau jangan ambil rak orang kecil-kecil kena rotang-rotang berapa-apa yang besar dia beringat udah kan tidak jadi macam tu mak bapa antara jauh-jauh lelah bunuh orang cakap apa kan macam mana perasaan mak ayah yang nama orang malu orang kampung mesti pandang serong confirm orang kampung tengok seleng anak pun adik-adik akan dapat kesan satu dunia tu padan hantikan dengan setrika memang kena wajib wajib kalau ikut hukum islam memang kena gantung kena pancung kena gantung pancung tu kan Allah tapi ada harapan tak bertawabat masih ada harapan kan kalau datang tarikh mati lagi cuma kita pun takut besok dah nak mati kan nak kena gantung kalau kita dah kena nak hujubillah oi macam mana kata nak jumpa Tuhan kan tak adalah keturunan kita macam tu jangan bila anak tu lahir baca apa bukan azan komat je azan komat tu hak warib ada dua lagi ramai yang lupa ada ompek bukan dua ompek ompek boleh sikit tapi tak ada kak macam negatif sembilan satu azan telinga kanan kedua komat telinga telinga kiri ketiga macam apa puluh 10 kali baca ke hubung keempat macam apa inna anzalna 4 kali inna anzalna tu yang saya ingat dia punya kelebihan memelihara keturunan kita daripada jatuh pada zina baca tu inna anzalna itu itu dalam kitab Sabila Muftadin pun ada boleh tengok rujukan situ macam ramai lani ramai teknologi makin canggih makin teruk jadi macam dulu ramai lani kan makin canggih makin macam-macam jadi kena hijrah setiap masa kita hijrah tadi tiap-tiap detik dan tiap-tiap saat hijrah hijrah lepas tu habis lepas tu pemuda pun jumpa orang alim tanya orang saya boleh bubar tak jadi elok tak boleh taubat tak boleh nak pergi satu kampung tu kampung tu banyak orang soleh orang mengaji nak pergi sana jangan balik jangan balik rumah jangan balik jangan balik tempat tempat hangat jangan pergi tak Ardusub dalam riwayat kata tu tempat tak elok pergi hijrah sana dia pun naik mati Adil Soheh tu Adil Doen Adil Soheh Bukhari Muslim malaikat sampai bergaduh malaikat rahmat malaikat azab turun balak sama mereka kata macam mana pula kata mati elok dia ni tak ada sembahyang tak ada puasa tak ada bayar zakat tak ada nak ibadat mati lah maka mati dia mati tak elok kan tu malaikat rahmat kata eh dia nak berubah nak berubah yang diberi dia nak berubah yang elok tak apa lah dia berubah ikut hati gaduh lah turun lagi seorang malaikat yang menyerupai manusia kau tengok lah Riyadus Ali maka malaikat pun ukur ok kita ukur lah sekarang jarak dia daripada rumah dia ke tempat ni berapa km contohlah dalam hadith tak sebut lah kilometer dalam hadith kata jarak je kilometer ni zaman dah ni orang pun pakat kira oh jauh kalau dia cuba kira jarak dia dengan tempat yang dia nak pergi kalau satu dewa yang mengatakan sekejap lah lepati dinding tu sampai kemudian dah dekat dengan tempat tu mati maka malaikat kata malaikat yang menyerupai manusia mana ada tiga orang malaikat bergaduh ada dua orang bergaduh seorang jadi pengadir tengok dalam hadith tu dia kata dekat ni maka mati orang ni mati hati baik tak ada nak buat apa tak ada nak semayang tak ada nak kuasa tak ada nak zakat tak ada tak ada dikira juga mati mati baik ada peluang lagi hadith tu diletakkan oleh iman na'awi dalam barang pintu taubat pintu taubat walaupun dosa kita tu bunuh orang dosa kita tu menyebabkan hilangnya nyawa orang tapi di sisi Tuhan boleh boleh ampun tak boleh kan ada harapan kita musafir kita ni sentiasa berhijrah 20 tahun 30 tahun dan ni masa pun laju sedar-sedar sebulan dah menajah sedar-sedar dah bulan ni dah nak bulan depan dah nak masuk tahun depan dah perubahan tu sentiasa berlaku waktu itu musafir lagi berhijrah lagi pergi ala akhirah lepas tu ada kila dalam fikrah mengatakan sunat diazankan pendapat lemah mengatakan lepas mayat tu masuk ke yang lahat dah kambul sebelum kambul sunat diazankan ada pendapat sunat diazankan habis dia dah elok belah situ kan dah tanam semua nak ambil Allah wakbar Allah wakbar apa sebab kerana dia nak musafir panjang wakbar pergi alam barazah alam kejalanan pergi ke masyar wakbar hijrah maksudnya musafir paling panjang jadi sunat tidaklah kuat pendapat ni nak beramal sendiri boleh lah kan dia bukan pendapat pendapat muhamat dalam feqah tapi ada pendapat do'if mengatakan sunat azan kerana dia nak pergi jauh kita azankan dia sunat azan ke bukan nak pergi mekah sunat azan sunat azan ni sebab nak musafir sunat kita azan tapi janganlah kuat-kuat sangat kan jiran pelik pergi umbrah dah pergi lagi awak pergi lagi azan pelik pula jiran jiran tak menyaji pergi lagi kayanya padahal nak pergi animun tapi dia azan azan pelan-pelan kalau nak pergi mekah tu orang tahu dah azan kuat-kuat nak musafir nak pergi melancong pelan-pelan dah Allah slow slow and steady yang kuat-kuat pulak kawan rakam viral zaman kan zaman rosak saya pelik ni rakam pelik tenggelam wow Nabi ada sebut tapi saya lupa mata hadir tu Nabi katakan fitnah akhir zaman ni ini jari akhir zaman akan berlaku fitnah dengan ni impon jari tulis type tulis pah pah fitnah ini tunat azan nak pergi balik kampung ke sunat azan pelan-pelan Allah 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 tinggalkan rumah tu dengan azan lalu tu baca apa bacalah Yasin sikit sampai wajah Alna tu baca bagi rumah tu nampak gaib pun curi nak masuk pun dia tak nampak rumah kot tapi jangan baca wajah Alna je dalam riwayat kata Nabi waktu nak hijrah baca pada mula sampai wajah Alna pun Nabi bonti waktu Nabi pun tiup pasir ada riwayat Nabi tabur pasir tu kena habis semua tentera-tentera yang nak bunuh Nabi tu semua tak puasan tu ayat Alimunan tu macam Nabi Amir tu dalam apa ni dalam tarikh Tawari tulis kan masa Nabi nak keluar tu bila Serinah Ali dah ganti Nabi baca Yasin Al-Quran Al-Hakim sampailah wajah Al-Namim baini aidihim sadda macam banyak 8 ayat lah Nabi pun Bismillah keluar orang tak nampak tu amalan nak jadi Alimunan ada roblog ke apa baca baca boleh ni baik lepas tu pakai ketayak sikit berlakon sikit lepas tu buka radio IK baca Quran dia nak tahap dia semua salah tengok ustaz ni tak puas jalan polis baik ada polis ada hati dia tengok kita ni barik surah jalan saya cerita tu pasal saya banyak kali kena Alhamdulillah lepas adalah 4-5 kali tak sungguh jalan surah ni cakap lepas pasal satu amin ayat tu lagi satu pasal saya pakai pakai kopiah ada sekali yang pakai subah mesak ada dua kali masa tu PKP balik ke Terengganu kan masa tu kena pergi balik polis nak dapat cop kan saya malas masa tu kata surah rumah pergi kot lah dia kesian sikit kat orang perempuan pergi-pergi dulu lepas pulak lepas senang je bang senang tak apa tapi sampai belah kalau pergi Terengganu tu belah ada satu RNA perasing kalau puasan lagi pantai timur lepas pada Jabo tu ada satu RNA perasing yang RNA orang kata banyak hantu orang kata RNA tu kerah tapi masa bujang RNA tu saya suka tidur pun senang besar luas nak mandi shower pun laju tapi orang kata hantu tahu lah kan dia masa tu nak lentang negeri tak boleh jadi dia pasang kon siap-siap ada depan tu dia suruh masuk RNA tu dia pun pelik rupanya dia buat roblox situ orang pun pakai soban berubah ketayak tu sikit so tanggail lah beran rupakan dia pun tengok hati bawah tapi kasak jugak lah dia kan nak pergi mana ni marah kita kan kita boleh yang nak marah tapi kita malah kan dia buat kerja letih kot balik kampung kata sekian-sekian bagilah alasan tunjuk surat je tu bila balik dah lah seminggu dua lagi balik apa eh Alhamdulillah pakai serban buat serban dan kereta simpan agak agak-agak roblox tu rey tapi dia pandai lilit poli pun cam juga ini kalau lilit pun serebe ini dia tak ni dalam tapsir sebut saya cerita ni ada 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 referens memang bila nabi nak keluar tu daripada yasin sampai wajah anak sampai tentera-tentera tak nampak seder-serer tak kosong buka-buka selimut saya dinali kata eh nabi-wai kata saya dinali kena pokok lah juga tanya mana Rasulullah kalau tak tahu dia tak bunuh lah kena pokok lah nabi keluar kita beramal tu insyaAllah nak pergi musafir lah ni kena tinggalkan rumah kita dengan azan dengan azan lah dengan azan baca kursi sikit hembuh kat pagar tu mudah-mudahan malekat jaga rumah kita biar kita tak tahu apa itu amal dia gitu kita baca yang saya kata tadi fallahu khairu hafizah wahu arhamu rahim boleh buka ini bukan bukan bumuh temberang ini memang amal ulama bukan cerita bumuh temberang macam apa macam cerita tu Doremi tu kan orang tanya bumuh temberang tu saya pun sama temberang memang wujud pun bumuh temberang kan semualah hak baik pun ada jangan cakap takda hak elok banyak beramal cuma dia pandai berobat tu kelebihan Tuhan bagi kat dia tu saya kata tadi saya banyak je kawan saya boleh berobat dia kata kalau tahu pun kalau adab orang berobat ni kalau dia tahu siapa yang buat pun dia takkan beritahu adab dia gitu dia takkan khabar bila khabar jadi pitnah orang percaya atau jadi macam tu bukan semua bukan semua sebahagian hak baik pun banyak hak warak pun ada jadi kalau kita berhijrah kepada Allah dah ni dengan amal kita nak hijrah tempat tak payah lah surah rembau ni semua orang patah kita ayak rumah nak hijrah buat apa lagi elok surah pun hidup orang pun elok kan nak buat apa nak hijrah tak payah duduk sini lagi bagus ikhtilat bercampur dengan orang lagi baik daripada kita duduk seorang-seorang bercampur dengan orang terimaazali bincang panjang dalam hijrah tu panjang cerita kalau ada bercampur dengan orang baik ataupun duduk seorang-seorang atas gunung imamazali kata baik bercampur melainkan takut sangat agama kita ni rosak baru kita pergi duduk tempat lain terkata imamazali bahas panjang dan firman yang lagi rabbukum a'lamun bima fi nufusikum al-israq 25 dan Tuhanmu sangat mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan dia tahu manusia tahu tak manusia tak tahu dalam hati kita hati ni Tuhan pasangan kita tahu dia boleh agak-agak je betul itu dia tak tahu sebenarnya yang tahu tu Tuhan hati lahmun sonubari perasaan-perasaan tu yang datang lahmun ada dua kan daging dalam hati tu satu hak Zohi yang pump darah kita tu lagi satu hati yang berbentuk sonubar sonubar ni bahasa sonubar situlah detik detik dendam sedih kan kat situ muka-akak kat situ rasa kosong semua situ rasa rasa tu rasa ni semua tu hati macam mana nak suluh dia dengan zikir tak ada benda lain lah dengan baca Quran dengan selawat kan dengan sembahyang dengan menghadirkan diri dalam kuliah-kuliah ilmu Imam Zali kata dalam Ihyak tiga hari tiga hari yang tak pergi mengaji tak pergi dengar orang mengajar tiga hari cukup tiga hari hati yang hitam akan terdetik satu hitam dia macam ubat ni sebenarnya pergi menaji pergi menadah dengar ustaz cakap apa mana yang baik ambil tiga hari salah sata ayam dalam Ihyak kata tiga hari tak berzikir tiga hari tak baca Quran tiga hari tak selawat tiga hari tak mengajak tiga hari tak pergi dengar orang mengajak tak hati pun kena polish kan polish kereta je hati dia pun kena ubat dan firman yang lagi panjang dah lah kot panjang-panjang pun dah lah jangan tiga malam ni saya minta maaf lah saya saya dah semain jama sebenarnya daripada semalam lagi daripada KL sebab esok ada problem dekat masjid Rahimiyah Kelang saya pun dah adventure lah kan berata pergi tapi saya orang bawah bayar saya ni selingan-selingan jelah jemput penuh saya pun pelik kan masjid Rahimiyah tu ada malam bukan malam cinta rasul malam cahaya kolbu boleh tengok dalam facebook blog studio gambar saya pun ada tapi pakai serbang kecil saya dah cerita pula kita nak bagi pakai serbang besar ada satu masjid tu dia kata ini tak boleh serban dia takut dah orang tak mari lagi so hantar serban ni ini bahaya ni ada gambar kecil sikit kecil pula jenuh aku cari serban kecil pergi masuk almari tu sekejap jumpa jangan balik kalau tengok gambar saya dia kecil serban ustaz dah prosedur dia macam tu buat macam mana bagi serban besar dia tak serban takut 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 orang kecar masjid 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 famous ni macam tu dah lah macam surat tuan-tuan ni takpe lah bagi gambar ni pun ni kan ni masjid sana saya punya slot lepas Zohor di malam ni kena tolak mereka ada bagi tempat tidur semua saya pun dah jamak tadi jadi saya makan dulu kot saya pergi takpe tuan-tuan nak semayang-semayang saya pergi makan dulu saya pelantak dulu waktu itu saya terus campur dia tak tunggu dah ke korban tu minta simpan dulu pasal nak PKL lagi saya ambil balikkan saya ambil insyaAllah ahad ni saya ambil on the way balik saya call nanti saya ambil boleh simpan makasih lah ingatkan saya kan dari korban ni mah nak ambil pun tapi sibuk kan nak ambil ke ada saja nanti ahad ni insyaAllah nanti saya ni saya ni saya lesen besar dah baru ni perak pun kerja bertulis dulu semua lani aku berinterview perak dengan selama laka dapat dah aku kata lesen saya besar dah tapi siapa nak jumpa macam ni saya ambil tu nak simpan je kalau kadang ada orang tanya kan dia ada tauliah ni senang prosedur dia macam tu jangan kritik kan tiap negeri dia ada jabatan agama dia jadi selama pun minta tauliah program ni kat selama tiba-tiba dalam tauliah ni dia bubur apa tu dia bubur footnote minta ustaz nazirul ambil tauliah bulan 8 mana nama saya tu sampai dah saya hantar bulan 1 dia reject saya pun tak puati saya call tu awak reject aku ajar nak sesat ke pasal mereka kat sana mereka google lah kalau ada nama-nama yang hantar mereka akan sampai mesyuarat tu mereka akan ni ustaz ni gambar kita dia tengok kan kok lah sebab sebab besar lah tak tahulah kan saya pun call lah jabatan bufti tu orang dia kata rupanya ni apa ahli apa ni jabatan kuasa fatwa minta luar selangor ni call dulu dia nak tumpu dalam 6 bulan juga tu subhanallah dan ni bulan 8 pun dia hantar zurat kan minta ambil doa dah lulih baik saya mengajar kat sini bukan saya nak pindah kan mengajar mengajar kita kadang ceramah lah kan kita sekalang nak masak sebulan sekali dua kali dah pergi sana pergi sana perak dah lulih dah bertulih tinggal interview tapi dia berkata kalau bertulih ni dah lepas ni interview tu dia dia nak conkek-conkek ni sepah dah harap lepas lah kan jadi dia punya lebar tu dah dia punya dakwah dia dah Johor saya minta kena reject Johor sebab dia tak boleh korang luar Johor pasal dalam korang tauliah hari tu dia nak perakuan mas tautin kena jumpa Tok Imah memang tak ada can lah tu kan tapi dia lah tinggal perak dengan jadi lepas ni saya tak semayang sekali saya dah jamak lepas tu saya makan dulu tak apa tak ada siapa teman pun tak apa tempat situ kan tempat biasa kan kan tempat situ kan saya makan dulu saya makan dulu lepas tu saya lepas tu saya saya terang jalan saya terang jalan Allah 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 Al-Fatihah Al-Fatihah